Intro Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Ketahanan Pangan bekerjasama dengan tim penggerak PKK Kabupaten Tebo menggelar Lomba Cipta Menubragam Bergizi Seimbang dan Aman atau B2SA pada Senin pagi bertempat di Aula Utama Kantor Bupati Tebo Acara B2SA dihadiri langsung Bupati Tebo Anggota DPR Republik Indonesia Dapil Jambi Unsur Forkopimda Ketua TPPKK Tebo Tim Pokja 3 TPPKK Provinsi Jambi Kepala OPD dan seluruh camat Pelaksana tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Ketahanan Pangan Muhammad Ziyadi dalam sambutannya menyampaikan laporan terkait kegiatan acara B2SA Lomba Cipta Menubragam Bergizi Seimbang B2SA ini diikuti oleh seluruh OPD lingkup pemerintah Kabupaten Tebo dan 12 perwakilan dari kecamatan Bupati Tebo Sukandar dalam sambutannya menyampaikan agar kegiatan Lomba Cipta Menu B2SA ini bisa bermanfaat mengingat pentingnya menu beragam, bergizi dan seimbang dan aman untuk keluarga Bupati Tebo sekaligus membuka acara Lomba Cipta Menu B2SA secara resmi Selanjutnya Sukandar didampingi anggota DPR Republik Indonesia Dapil Jambi, Sani Atul Latifa dan PLT Kadis TPHKP meninjau langsung ke meja masing-masing peserta Acara yang berlangsung satu hari tersebut sangat berkesan bagi seluruh peserta dan pada akhir acara langsung diumumkan para pemenang Lomba Pemenang Lomba Tingkat OPD juara 1 dimenangkan oleh Badan Keuangan Daerah juara 2 Dinas Korapar juara 3 Dinas PUPR Sedangkan pemenang Lomba Tingkat Kecamatan juara 1 dimenangkan oleh Kecamatan Tengah Ilir juara 2 Kecamatan Tebo Ulu juara 3 Kecamatan Tebo Tengah Dari Jambi, Mas Mulhadi, Tribrata TV Salam Tribrata Jambi, Mas Mulhadi, Tribrata TV Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.